Halo, bertemu kembali di Serba ID. Kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber vitamin C yang baik untuk meningkatkan kesehatan. Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C tinggi bisa menjadi cara untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Vitamin C adalah salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena berfungsi membantu memelihara sel-sel, memperbaiki sel yang rusak dan juga mengambil peran dalam menjaga sistem imun. Sayangnya, tubuh manusia tidak bisa membuat vitamin C sendiri sehingga mengkonsumsi suplemen atau makanan yang mengandung vitamin C penting untuk dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Sumber vitamin C sendiri sebenarnya sangat beragam, mulai dari sayuran hingga buah-buahan. Mengonsumsi kedua jenis makanan yang mengandung vitamin C ini sama baiknya sebab yang membedakan hanyalah kadar vitaminnya persajian. Namun, untuk memiliki kesehatan yang maksimal, setiap orang harus mengetahui kadar atau dosis vitamin yang tepat. Pasalnya setiap orang membutuhkan kadar asupan yang berbeda-beda misalnya, Anak 4-8 tahun hanya membutuhkan 25 mg vitamin C per hari, Anak remaja 14-18 tahun hanya 65-75 mg per hari, Orang dewasa membutuhkan 75-90 mg sehari. Makanan apa saja yang mengandung vitamin C? Jambu biji Alasan mengapa jambu biji menjadi makanan sumber vitamin C yang baik, karena terdapat 126 mg vitamin, yang mana sudah mencukupi kebutuhan harian sebesar 140%. Selain itu, buah yang kaya dengan kandungan antioksidan likopen ini, memiliki fungsi untuk mencegah atau memperlambat pertumbuhan sel kanker berbahaya. Di samping juga baik bagi penderita hipertensi. Kiwi Buah yang memiliki rasa asam manis segar ini mengandung 71 mg vitamin C atau dengan lain kata sudah memenuhi kebutuhan harian sebanyak 79%. Bahkan dari sebuah studi pada 30 orang sehat berusia 20-51 tahun, menemukan jika mengonsumsi 2-3 buah kiwi setiap hari selama 28 hari, dapat mengurangi kekakuan platelet darah sebanyak 18%, juga membantu menurunkan kadar triglycerida 15%. Lemon Buah yang berwarna kuning ini dapat memberikan atau mencukupi 83 mg vitamin C atau kurang lebih sebanyak 92% pada setiap satu buahnya. Kandungan inilah yang juga akan berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh. Jeruk Taukah kamu dalam satu buah jeruk berukuran sedang? Ternyata mengandung 70 mg vitamin C yang sudah mencukupi 78% kebutuhan harian. Untuk mengkonsumsinya kamu bisa mengkombinasikan dengan berbagai jenis makanan atau dalam potongan utuh. Lebih dari itu jeruk memberikan efek kesehatan yang baik jika kamu mengonsumsinya secara rutin. Cabai Tahukah kamu kandungan vitamin sangat berbeda-beda? Misalnya dalam satu buah cabai hijau berukuran besar mengandung 109 mg vitamin C atau mencukupi hingga 121% kebutuhan harian. Sedangkan satu buah cabai merah menghasilkan 65 mg vitamin C atau menyediakan 72% kebutuhan harian. Dari sumber vitamin ini juga terdapat akan capsaicin, sebuah senyawa yang memberikan rasa panas mengurangi rasa sakit dan peradangan. Jalapeno Sering dianggap sebagai salah satu jenis cabai terpedas, jalapeno memiliki kandungan vitamin C yang lumayan, yakni 17 mg. Angka yang kecil ini harus diimbangi dengan bahan makanan lain untuk bisa memenuhi kebutuhan harian sekaligus menetralisir rasanya yang pedas. Tomat Sayuran yang sering digunakan sebagai bahan penyedap masakan ini memiliki kandungan vitamin C sebanyak 23 mg per 100 gram penyajian. Jumlah tersebut memang bisa dibilang kecil yang berarti Anda harus menambahnya dengan mengonsumsi makanan lain, baik sayuran maupun buah-buahan. Brokoli Brokoli adalah sayuran hijau yang sekarang makin digemari oleh masyarakat. Selain rasanya yang sedap dengan tekstur renyah, ternyata brokoli merupakan sayuran yang mengandung vitamin C tertinggi setelah cabai, dengan jumlah 89 mg per 100 gram penyajian. Mangga Dari satu buah mangga kamu dapat mendapatkan 75 mg vitamin C. Vitamin C dari buah ini baik untuk ibu hamil dan janin untuk memproduksi kolagen, yaitu protein dalam tubuh yang berfungsi untuk membentuk jaringan kulit dan tulang, serta jaringan ikat tubuh. Itulah beberapa makanan yang mengandung macam-macam vitamin C dengan jumlahnya yang beragam. Memasukkan aneka buah dan sayur tersebut ke dalam menu diet sehari-hari tentunya menjadikan tubuh lebih bugar. Namun ingat, proses penyimpanan dan pengolahan bahan makanan baik direbus, dikukus atau digoreng bisa merusak kandungan vitamin C di dalamnya mengingat karakteristik nutrisi larut air ini sangat sensitif terhadap lingkungan dan suhu panas. Itulah sebabnya, pastikan Anda juga mengkonsumsi suplemen tambahan yang kaya vitamin C, agar kebutuhan vitamin C setiap hari tetap bisa terpenuhi meskipun buah dan sayur yang dikonsumsi telah melalui berbagai proses pengolahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya agar selalu update dengan berita yang menarik dari kami. Terima kasih telah menonton!